2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman Hari ini kita berada di Al-Fatih Stable Al-Fatih Borneo Stable Tempatnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Jalan Trikora Di tempat kita biasanya latihan HBA Berkuda juga Hari ini kita coba latihan face shooting Untuk basic Salah satu basic untuk HBA juga Dan ini sekalian perkenalan buat Raka kita mencoba Flying quiver Quiver baru Alhamdulillah hari ini pertama kali Raka mencoba Flying quiver Cuma basic awalnya dia sudah pernah latihan Sudah latihan untuk teknik blind knockingnya Di video sebelah ini teman-teman ya Di video ini Kita latihan dasar untuk teknik Jenis-jenis quiver belakang Pada dasarnya basicnya sama Jenis flying quiver juga sama Cuma perbedaannya Ini sedikit agak sedikit ke bahu Ini quivernya kita testimoni Dan review sedikit untuk detailnya All right quiver ini Kita coba lepas dulu ya teman-teman ya Dari Custom di Bank Muhammad Rico Di Lampung Quiver ini 3 in 1 3 in 1 Jadi tidak hanya untuk Plank quiver Bisa untuk Front quiver Side quiver dan plank quiver Bisa dilihat di video sebelah ini Oke Kita detailnya dulu ya Detail quiver sebelum kita Coba tes Latihannya Detailnya dulu Bentuknya seperti ini teman-teman Jadi ada Tiber Tiang penyangganya Agar kokoh Supaya tidak gerak-gerak Ketika kita HBA Ketika kita Gerakan Sedikit agresif Terus Bentuk seperti ini Dari bahan kulit Vektan Nabati Dengan dikasih Tulangan fiber Seperti ini Dan ini Slot Untuk Penjepit Arrow nya Seperti ini Ini dikasih Slot seperti ini Untuk Pocket Arrow nya Belakangnya Seperti ini teman-teman Nah ini karena dia 3 in 1 Jadi ada Slot Untuk memasukkan Gasper Jadi jenis gasper Jadi jenis gasper Nanti ada satu juga Jenis gasper Untuk Untuk Edges Pemakaian Front Side Kuiper Dan juga Ini Sword atau Lab Kuiper Sword kuiper Atau lab kuiper Teman-teman Sabuknya seperti ini Dan ini Tiang penyangganya Dia Soket Ada slot Teman-teman Jadi bisa Dilepas Seperti ini Bisa Dilepas Seperti ini Jadi tinggal kita Setting Menyesuaikan dengan Kondisi badan kita Jadi tinggal kita Potong Sesuainya Mau pendek Mau panjang Seperti apa Ini sudah Adjust paling nyaman Di Badan saya Teman-teman Terus ini juga Strap nya Bisa kita Setting ukuran Panjang pendeknya Sebelahnya juga Strap bagian depan Seperti ini Tinggal kita Sesuaikan Pemasangan Untuk cantolan Kliknya Pemasangan Awalnya Kondisinya Kalau kita Lepas Gasper Seperti ini Teman-teman Nah Ini Gaspernya Seperti ini Kita taruh Dulu Gaspernya Seperti ini Nanti Kondisi Masangnya Seperti ini Seperti ini Ini ada Tempat Pengait Strap nya Nanti Juga ada Dua di belakang Dan juga Ini Slot Untuk Penyangga Fibernya Oke Kondisi Untuk Gaspernya Terus Untuk Kuipernya Sendiri Seperti ini Insya Allah Ini Walaupun Tulangannya Suma Dua Bilah Fiber Ini Tapi kokoh Karena Bahan Kulit Vectan Abad Ini Memang Bahannya kokoh Teman-temannya Kaku Seperti ini Jadi Tinggal kita kasih Treatment Treatment Sedikit Mungkin ada Pengarasnya Oke Kita coba Adjust Pemasangan Di badan Terutama Kita pasang Fibernya ini Untuk Tiap Punya Engga Kita masukkan Slot Sesuai dengan Kita kasih tanda Ini A Dan B Kita sesuaikan Ini A Kita masukkan dulu Di slotnya Seperti ini Oke Sudah Seperti ini Teman-teman Sebelahnya lagi Untuk B Nah Ini setelah itu Yang penyakit Kita masukkan Ke G-spairnya Kita perhatikan juga Posisi A dan B Posisi A Posisi A Sebelah kiri Posisi B Sebelah kanan Kita pasang dulu Posisi B Oke Terus Langsung Kita Biar Karena dia Slotnya ini Soket kan Bisa lepas Jadi biar Lebih langsung Terkunci Jadi langsung Kita strap Langsung kita Cantelkan Di daerahnya Sini Oke Sudah Terus Slot sebelahnya Slot A Kita masukkan juga Teman-teman Oke Oke Nah Ini insya Allah Kalau sudah seperti ini Ini kokoh Seperti ini Tinggal kita Pasangkan posisi Strap kirinya ini Di Bagian sini Untuk memudahkan kita Untuk pemasangan aja Teman-teman Nah seperti ini Oke Nah kondisinya Seperti ini Ini dibiarkan dulu Terbuka Agar Memudahkan kita Pemasangannya Langsung kita Pasang Kondisinya tangan kiri Kita masuk Langsung seperti ini Langsung Lewat kepala Posisinya dipundak kanan Tergantung ya teman-temannya Kalau misalkan dia Pemanah kidal Posisinya di kidal Nantinya Mungkin Strap Gaspairnya Akan menyesuaikan Untuk pemanah kidal ini Karena saya pemanah kanan Jadi Bahu kanan Seperti ini Setelah itu Ini saya lepas dulu Nah Kondisinya seperti ini Ini sudah Pas Posisinya Ya kan Tinggal Ambil Ujung Gaspairnya ini Untuk kita masukkan Ke sini Seperti kita Pasang Gaspair Rikat pinggang Seperti ini Kita kencangkan Nantinya Kalau kita custom Pengrajin Akan menyesuaikan Lingkar perut kita Dia menanyakan dulu Lingkar perut Kalau kita custom Lingkar perut Bukan berapa cm Jadi dia akan menyesuaikan Untuk Paling nyaman Di badan kita Ini sudah sesuai dengan lingkar perut saya Saya ambil paling ujung Set Alhamdulillah Ini kencang Langsung kita masukkan Seperti ini Nah untuk satu ini Sebenarnya ini sudah kokoh Cuma ini untuk memperkuat aja Lagi Terima kasih telah menyesuaikan Terima kasih telah menyesuaikan Terima kasih telah menyesuaikan Ini kok lama Proses loading arrow Karena waktu face shooting Paling lambat Sekitar 16 detik 10 arrow Proses loading arrow Agak lambat Cuma kalau sudah terbiasa Insya Allah kita menikmati Nah karena sudah kencang Kita lepas aja Satu strip ini Kita turunkan ke Pundak Sini Seperti ini Kondisi arrow 10 arrow Seperti ini Kita masukkan Satu persatu Seperti ini teman-teman Dengan Ujung Arrow nya Kita masukkan terlebih dulu Tinggal kita Jepit disini Diklik Oke Satunya lagi Dua Sepuluh Oke Setelah itu Baru kita Susun Posisi knock nya Agar memudahkan kita Nanti proses Blind knocking Karena yang menentukan Blind knocking itu Lancar Itu posisi Rabaan awal knock Baik kuiper apapun Oke Sudah kita susun Baru kita masukkan Seperti ini teman-teman Kita kembalikan ke Bahu Tercantai lagi Nah Kondisi ini Seperti ini Sudah disusun knock nya Insya Allah Kita sambil Lompat-lompat pun Insya Allah aman Oke Kita coba sambil tembak ya Oke teman-teman Mungkin itu aja Sedikit video kita hari ini Sedikit review dan testimoni Untuk kuiper 3 in 1 Dari Karyanya Bang Muhammad Riko Bagi teman-teman Yang mau request juga Mau PO dengan Beliau Dengan jenis Kuiper yang sama Silahkan hubungi Facebook kuliau Hubungi WA beliau Langsung komunikasikan Kita bisa PO Request Sesuai dengan Ukuran Badan kita Insya Allah Nanti juga Ini kan untuk kulit nabati Harganya Kita kasih range Sekitar harga 700 sampai 1 jutaan Ya teman-teman Untuk kuiper ini Kita akan juga Sudah komunikasi dengan Bang Riko Kita coba akan Buatkan juga Untuk memfasilitasi Memfasilitasi Teman-teman Yang mau belajar Face shooting Dengan kuiper Seperti ini Kita akan coba Buat dari bahan-bahan Yang sedikit ramah Kantong ya teman-teman Insya Allah Mungkin nanti kita coba dulu Kita buat Yang Kuiper yang sama Dengan bahan yang Sedikit low budget Tapi insya Allah Tetap fungsional Mungkin kita akan Review juga Siapa tahu Nanti bisa buat Fasilitas teman-teman Untuk latihan Kuiper seperti ini Insya Allah Mungkin itu aja teman-teman Videonya Semoga videonya bermanfaat Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati